Pemirsa Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat yang diwakili oleh Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat, Asro Kamal Rokan, secara resmi membuka pelaksanaan uji kompetensi wartawan angkatan ke-40 yang dilaksanakan oleh PWI Batubara, bekerja sama dengan PT Inalum Kuala Tanjung, diaulah MPH Inalum Tanjung Gading, Kecamatan Sesuka, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Ketua PWI Sumatera Utara, Parianda Putra Sinik, sangat mengapresiasi PWI Batubara yang telah melaksanakan UKW tiga kali. Uji kompetensi wartawan sangat penting bagi seorang jurnalis, legalitas dari Dewan Pres seorang penulis yang profesional dan berkompeten, selain memiliki kartu tanda anggota dari media. Asro Kamal Rokan mengatakan, laksanaan UKW sangat penting bagi seorang wartawan. UKW dilakukan untuk menjadikan seorang wartawan itu menjadi penulis yang profesional, sesuai dengan kode etik jurnalistik. Tidak hanya PWI saja yang bisa melaksanakan UKW, ada beberapa perkumpulan wartawan lain yang juga bisa. Pentingnya UKW dilakukan untuk menjadikan wartawan yang berkompeten. Pada zaman reformasi terjadi perubahan undang-undang. Tiap orang bisa membuat perusahaan media, yang akhirnya banyak orang yang selama ini dijamin punya media sendiri, karena syaratnya punya badan hukum. Tangkanya dilakukan Dewan Pres adalah melaksanakan UKW, agar jangan dikatakan wartawan abal-abal. Untuk menghindari hal tersebut harus ikut UKW. Terima kasih telah menonton! Ini kesepakatan dari Dewan Pres terhadap post-work. Ketika itu ada PWI, ada AJI, ada JDI, yang lain-lain. Wajibannya kita yang organisasi beli, maka tidak beli kewajiban untuk melakukan UKW. Kenapa? Anda tidak menjadi abal-abal. Anda tidak menjadi wartawan yang memilih kompetensi bayangnya. Kenapa UKW ini? Karena kita tahu, ketika reformasi terjadi, maka kemudian terjadi perubahan undang-undang pers, hingga lain undang-undang pers, 40 tahun 1929, yang menegaskan perbedaan dengan pada masa obat baru-baru. Di sana, syarat media, pendidikan media itu sederhana sekali, ada cukup memiliki badan hukum. Tapi akibatnya apa? Akibatnya adalah, orang-orang di jalan ini bisa menjadi pemilik media. Orang-orang di jalan di sana bisa menjadi pendek bayangkan pusatnya kita. Dan dengan itulah, UKW ini untuk membentuk kita menjadi wartawan yang benar. Kalau saya lebih baik dikatakan, wartawan yang taat, wartawan yang bisa beribadah, wartawan yang berpihak, berpihak, berpihak. Pelaksanaan UKW Batubara diikuti 18 peserta, 12 peserta UKW tingkat muda, dan 6 orang tingkat madia. Dan para penguji semuanya sudah bersertifikasi. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka melaporkan.